hai oke ya guys ya hari ini gua mau bikin tutorial cara bulut Sparkle Sparkle ini adalah karakter baru dari Honkai Starrel yang gua sendiri pengen sih ya jujur gua udah punya dan untuk levelnya masih belum 80-an jadi disini gua sekalian mau ngasih tutorial sekalian bikin konten gua nggak pernah bikin konten sama sekali jadi ini pertama kalinya gua bikin konten seperti ini ya kalau ada kesalahan maafin aja ya juga baru pertama kali Oke kalau gitu kita langsung aja bahas kit-kitnya masih Sparkle Oke jadi untuk kit pertama dari si Sparkle ini adalah basic attacknya jadi basic attacknya ini bakal mengakibatkan quantum damage sebesar 50% attack Sparkle pada satu target musuh nah dia juga bisa mendapatkan buff nih saat melancarkan basic attack akan memulihkan 10 energi tambahan jadi si Sparkle ini kalau dia nyerang musuh bakalan memulihkan 10 energi tambahan nah lanjutnya buat skillnya ini meningkatkan create damage satu rekan tim yang ditargetkan peningkatan sebesar 14,4% create damage Sparkle ditambah 30,6% berlangsung selama satu giliran dan mendahulungkan aksirkan tersebut sebesar 50% jadi ini kitnya mirip sama skillnya bronya jadi kalau skillnya bronya itu kan masih buff sama mendahulungkan aksirkan tim nah tapi si Sparkle ini agak beda dari si bronya karena ya dia ini kalau pakai skillnya bisa langsung setelah dia bisa langsung perkan tim tersebut atau apa ya kayak ningkatin speed gitulah saat Sparkle melancarkan kemampuan ini pada dirinya sendiri efek pendahulungan aksi tidak akan terbitu jadi mirip-mirip sama bronya kalau kalian menggunakan skill ini kepada Sparkle sendiri dia tidak akan maju lagi dan malah akan berlanjut ke giliran selanjutnya oke jadi untuk si create damage yang diberikan sama Sparkle ini bagusnya itu untuk karakter yang butuh banget create damage contohnya sih kayak oh jing liu dan hang ill sama sale sih soalnya sale itu ya lebih lebih mentingin ke create rate daripada create damage jadi create damage itu akan lebih bagus ya nambah damage dari si sale oke untuk ultimate nya sendiri memulihkan 4 poin skill untuk rekan tim dan memberikan efek jipper pada seluruh rekan tim untuk rekan tim yang memiliki jipper setiap lapis efek peningkatan jadi kalau kalian pake ultimate nya jadi kalau kalian pake ultimate nya nanti memulihkan 4 poin skill untuk rekan tim dan memberikan efek jipper oh iya sebelum kita bahas ultimate nya lebih lanjut kita lihat skill nya dulu ya jadi kayak gini nih si sparkle ku skill dari sparkle gua kasih ke Daniel aja waduh oke tadi kesalahan nah untuk animasi dari si sparkle ini pas ngasih bah skill nya dia akan kayak gini nah itu ada peningkatan create damage kepada Daniel nah nah ini ini adalah ini adalah efek dari si skill si sparkle oh yang ini sorry saya ralat yang ini dan oh iya yang ini aja yang ini dong gua liatin yang lainnya sekalian siapa tahu ada yang lain oke lanjut untuk ultimate nya sparkle ini memberikan 4 poin skill untuk rekan tim dan yang punya efek jipper nanti meningkatkan damage 6,8% yang berlangsung selama dua giliran jadi untuk animasinya si sparkle bentar 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 animasinya akan seperti ini nah kita lihat sekarang start nya si Daniel nah ini ada efek jipper setiap lapis dari efek meningkatkan damage yang diakibuikan talent sparkle meningkat ekstra sebesar 6,8% ya bener oke lanjut ke talent nya si sparkle jadi saat sparkle berada di medan di medan batampuran jumlah batas maksimal poin skill meningkat 2 nah disini bisa kita lihat yang tadinya poin skill nya ada 5 sekarang menjadi 7 yang bertambah 2 kan nah berarti untuk talent nya si sparkle ini bagus banget buat daniel karena daniel itu sangat makan skill point jadinya butuh banget sparkle di timnya apalagi daniel itu lebih di mendingin ke crit rate jadi sparkle skill nya itu dapat meningkatkan crit damage jadi bisa sekalian itu kalau kalian lihat disini daniel gua crit rate nya fokus banget oke lanjut ke teknik nya si sparkle setelah menggunakan teknik seluruh rekan tim akan memasuki status misdirect yang berlangsung selama 20 detik rekan tim dalam status misdirect tidak akan terdeteksi musuh nah jadi kalau kalian pakai tekniknya si sparkle nanti kalian tidak akan terdeteksi musuh nah saat memasuki pertempuran dengan menggunakan bah jika masih memiliki misdirect akan memulihkan tiga poin skill jadi yang awalnya empat gitu ya itu kan biasanya kalau masukin pertempuran masukin pertempuran itu ininya ada empat poin skill nya ada empat nah akan bertambah tiga jadinya tujuh ini ini akan sangat membantu banget buat si sparkle oke kita lanjut aja ke oke kita lanjut aja ke bug nya si sparkle oke jadi untuk like on nya si sparkle ini ada banyak jenisnya ya guys yang pertama kalian bisa pakai like on signature nya si sparkle ini ini akan meningkatkan 32% crit damage saat pertempuran dimulai pengguna akan memperoleh max selama 3 geliran saat pengguna memiliki mask akan meningkatkan 10% crit rate dan 28% crit damage rekan tim pengguna untuk setiap satu skill poin yang dipulihkan pengguna akan memperoleh satu lapis radian radian flame point skill yang lebih batas juga akan masuk dalam perhitungan setelah jumlah radian flame mencapai 4 lapisan semua radian flame akan dihapus dan pengguna akan memperoleh mas selama 4 geliran nah ini bug ini cukup bagus sih kalau gua bilang buat si sparkle ini like on signature nya ini bagus banget buat tingkat tingkatin crit damage jadi kalau di total itu 32 ditambah 28 itu 60 60 crit damage ini bagus banget apalagi kalau kalian tambahin sama relic yang ada status crit damage nya nah untuk like on kedua itu ada but the battle is over yaitu like on nya si bro nya nah ini bakal meningkatkan 10% energi regeneration pengguna dan memulihkan satu skill point saat pengguna melancarkan ultimate pada rekan tim nah pas wah ini bakal meningkatkan 10% energi regeneration dari si sparkle nah saat melancarkan ultimate pada rekan tim akan memulihkan satu point skill nah ini bagus banget ini bagus banget ini bagus banget karena kalau mulihkan skill point pakai ultimate itu ada batasnya itu nggak tahu ya aku nggak ngitung itu bisa 3 atau 4 itu tadi kayaknya 4 sih nah jadi kalau kalian pakai like on ini nah karena si bro nya kalau kalian pakai ultimate nya ini bakalan mulihin satu point skill lagi jadi bisa mulihin 5 5 atau 4 tadi nggak tahu lupa efek ini hanya dapat terpicu sekali setiap pengguna melancarkan ultimate 2 kali nah jadi ini ada batasnya pas di satu pertampuran itu hanya bisa 2 kali ultimate buat menambah satu point skill skill saat setelah pengguna melancarkan skill yang berikutnya akan meningkatkan tim yang beraksi berikutnya akan meningkat 30% selama satu giliran nah jadi ini cuma bisa dipakai sekali aja ya demek demeknya akan di tingkatin 30% tapi itu cuma sekali aja nah untuk 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 F2P nya kalian bisa pakai SM future karena ini meningkatkan 16 damage setelah demek rekan tim selanjutnya yang beraksi selama satu giliran nah pas sparkle ini kasih skill itu kan kayak majuin satu rekan tim kan ya ya pas banget ini 16-16 persen demek rekan tim selanjutnya yang beraksi selama satu giliran jadi demek semisal ya gua pakai daniel itu demeknya akan ditingkatin 16% tapi selama giliran tersebut nah lagan kedua ada dance 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 nah ini bakalan eh setelah pengguna melancarkan ultimate mendahulukan 16 persen aksi seluruh rekan tim nah jadi pas si sparkle melancarkan ultimate itu bakalan meningkatin 16 persen aksi seluruh rekan tim jadi nambah speed dari rekan tim tersebut enggak menambah speed dari seluruh rekan tim nah untuk like on yang kedua ada planetari randeh 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 suppose enggak tahu gua baca gimana setelah memasukkan tamburan saat rekan dalam tim mengagibat dengan demek yang sama dengan tipe pengguna demek yang diagibatkan akan meningkat 12 persen nah ini lumayan cukup banget buat sparkle nih karena si sparkle kalau ini bakalan tambah lebih kuat kalau pakenya di satu timnya itu ada elemen yang sama dengan sparkle contohnya kayak suwan sele atau silverwolf juga bisa sih nih eh eh yang sama dengan tim tipe pengguna ada demek yang diakibatkan akan meningkat 12 persen jadi kalau kalian ngarahin ini wah arahin skill dari sparkle ke Daniel semisal di tim gua ada tadi silverwolf nah itu demeknya akan meningkat 12 persen nah demek yang diakibatkan akan meningkat 12 persen nah jadi ini lumayan ya lumayan sih ini karena pilihan terakhir kalau kalian enggak ada like on kayak at-tube lainnya kayak dan 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 sama smfilter kalian bisa menggunakan opsi ini nah selanjutnya untuk relic selanjutnya untuk relic untuk opsi yang paling bagus buat sparkle itu adalah messenger traversing hacker space nah messenger traversing ini bisa meningkat kalau kalian pakai 2 set bisa meningkatkan speed 6 menambah speed 6 persen nah kalau kalian pakai 4 set saat pengguna melancarkan ultimate pada rekan tim termasuk pengguna sendiri speed seluruh rekan tim meningkat 12 persen selama satu giliran efek ini tidak dapat ditunggu ini bakalan meningkatin speed seluruh rekan tim 12 persen selama satu giliran nah ini bagus banget buat sparkle karena sparkle ini bakalan ada di posisi pertama pas kita masuk pertempuran oke untuk opsi kedua dari relic gua nyaranin kalian pakai dua set messenger traversing sama ini hunter of glacial forest glacial forest ya ini ini lumayan sih buat herta apalagi kalau yang punya ice damage itu yang bisa jadi opsi yang lumayan bagus nah lalu untuk planar ornament untuk planar ornament kalian bisa pakai ya untuk yang paling utama gua pakenya broken kill karena dengan broken kill bakalan ningkatin efek rest nasi sparkle dan saat efek rest pengguna lebih dari atau sama dengan 30% crit damage lower ranti meningkat 10% nah ini bagus banget buat Daniel ya jadi gua bagus gua pakenya ini aja karena crit damage itu lumayan perlu buat Daniel soalnya gua fokusnya kalau si Daniel itu harus 70% crit rate nah untuk yang light con untuk planar spear yang kedua gua gua pake mana nih nah penacony land penacony land of the dreams nah dua set dari planar ini bisa meningkatkan 5% energy regeneration rate pengguna meningkatkan 10% damage yang diakibatkan yang tipe serangan lain yang tipe serangannya serupa dengan pengguna jadi ini untuk opsi ini bisa kalian pakai kalau tim kalian itu mono kuantum yang elemennya kasih yang sama kayak si sparkle ya itu 5% energy generation rate ini bagus banget karena si sparkle itu sangat butuh yang namanya ultimate jadi ini bakalan bagus banget banget sih sparkle oke selanjutnya untuk relic dari si sparkle ini kok relic oke saya mama untuk stat dari si sparkle ini untuk kepala sama tangan biasalah HP sama attack untuk body gue saranin kalian pake crit damage soalnya si sparkle ini lebih fokusnya untuk kasih crit damage ke rekan tim kalian nih untuk sepatunya ini gua saranin kalian pake speed karena disini gua enggak gua pas gak caranya gak dapet speed jadi ini gua pake HP aja biar sparkle gua lumayan tebal oke untuk untuk planar spearnya kalian bisa pake broken kill nah untuk broken kill ini bebas kalian bisa statnya bisa HP persen atau def persen kayak gini def tapi lebih persen Oke untuk link robnya kalian kalau bisa ya ini wajib sih kalian harus pake energy regeneration rate karena si sparkle ini butuh banget yang namanya ultimate soalnya ultimate ini bisa nambah skill point untuk yang yang bisa digunakan untuk seluruh rekan tim bisa untuk healer eh tank sama debuffer oh ya sama dps juga itu butuh banget itu oke untuk substatnya kalian untuk body jelas sih crit damage jelas untuk sepatu juga speed untuk ini efek rest yang penting ada efek rest ya yang penting ada efek restnya ini kalian untuk substatnya harus ada efek rest karena sparkle ini kalau kalian lihat ya ini rela ini juga butuh efek rest buat ngasih crit damage 10% untuk ini harus ada HP persen setelah itu adalah rescasi sparkle nah untuk rescasi sparkle ini gua saranin kalian prioritasin telannya sparkle karena ini dapat meningkatin damage sebesar sebesar 4,2% kalau kalian level 5 ini gua level 5 Nah kenapa harus telahnya terlebih dahulu karena ini ada kemungkinan Oh telahnya si sparkle ini mampu mengaruhi jumlah poin skill yang bakalan kalian dapetin itu masih tapi itu masih kemungkinan ya belum ada benarnya juga itu kemungkinan dari gua sendiri nah untuk yang kedua adalah skillnya karena skill dari Sparkle ini meningkatin create damage pada satu rekan tim yang ditargetin nah create damage nya ini bisa beragam menyesuaikan level dari skillnya sih sparkle dan mendahulukan aksi rekan tersebut sebesar 50% ini masih 50% nya beda sama si bronya yang yang kayak gua bilang tadi kalau kalian pakai bronya itu pasti rekan tim tersebut bakalan langsung jalan tapi kalau si Sparkle enggak enggak mesti ya kayak gajah gitulah kayak gajah gitulah ini jalan atau tidaknya itu enggak nah untuk yang kedua ultimate nya ini yang paling penting ya kenapa gua kasih di nomor tiga karena walaupun kalian mau eh apa yang namanya kalian mau ningkatin kayak gimana itu telahnya ultimate nya si si Sparkle tetep bakalan memulihkan 4 poin skill tapi itu menurut saya itu masih teori dari gua untuk saat ini jadi nggak bisa bener juga nah untuk ultimate nya si Sparkle ini bakalan ningkatin ekstra 6,8% damage dari seluruh rekan tim yang memiliki efek jipper ini ada kemungkinan seluruh rekan tim yang milikin efek jipper karena kalau kalian ngelancarin skillnya ada si Sparkle ini ini bakalan ngaruh ke seluruh rekan tim untuk yang terakhir ada basic attack jelas basic attack itu yang prioritas terakhir mengagih paikan quantum damage sebesar 50% attack sparkle pada satu target musuh nah untuk yang lainnya ini gua saranin kalian buat ningkatin ini buat DPS yang butuh banget 3 damage kalian harus tingkatin skillnya kemampuan tambahan dari skill si Sparkle nah kalau kalian untuk yang ini ini meningkatkan 15% attack seluruh rekan tim setelah ada satu atau dua atau tiga karakter tipe kuantum di dalam tim nah ini bagus banget buat mono kuantum karena kalau ada satu rekan tim sparkle yang berelemen dan kuantum itu bakalan ningkatin 5% attack nah kalau ada dua berarti 15% kalau ada tiga 30% ini kayak di kali gitu enggak sih 5 kali tiga lalu 15 kali dua oke untuk eudolanya si Sparkle ini gua kalau buat kalian yang mau ya eudolon itu eudolon2 sih prioritas kalau kalian mau mulut mau gecah si Sparkle untuk dapetin eidolonnya kalian bisa ke eidolon2 karena disini kalian bisa ningkatin tiap lapis efek talent akan membuat rekan tim mengabaikan 8% def target saat mengabaikan damage pada musuh nah jadi eh kalau musuhnya punya efek def itu bakalan di abein sama rekan tim yang dibuff sama Sparkle jadi gitu ya untuk tim tim komnya Sparkle kan bisa menggunakan tim kom mono kuantum bisa nah tapi mono kuantum itu saran gua saran gua mono kuantum sih soalnya kalau kalian pakai mono kuantum nanti apa ah talent talent dari si sparkle ini bakalan ini bakalan naik contohnya disini nih tipe kuantum di dalam tim attack dari rekan tim tipe kuantum meningkat jadi eh kalau ada satu rekan tim tipe kuantum sparkle bakalan ningkatin attack saya gerakan tim seluruhkan tim menjadi 5% kalau ada dua 15% kalau ada tiga tiga puluh persen nah gitu nah untuk tim mono kuantum sendiri kali bisa pakai Sparkle server was untuk dps-nya kalian bisa pakai aman seluruhkan sesuka2 saya yang menggunakan Camera yang dalam tim PKA2 untuk menjadi yang suatu ya yang lebih baik tetapi kalian kalian akan saluran lalu ia bisa pakai 5% itu untuk tim penatum yang seluruhkan atau gua gade看到 seluruhkan ноap hanya ada jiwa yang akan keluar disini udah tranqui hingga dan saya akan boleh hingga nya bisa pengen jika次 terlimin menekankan kalian masih masih hanya hampir karena kalau kalian tidak mistakes kalau kalian mau banyak segera DPS utamanya nah buat player F2P the player F2P sendiri kalian bisa pakai settingan kayak gini untuk healernya kan bisa pakai wo wo oh senap peralat untuk menjaga HP kalian bisa pakai links untuk healer kalian bisa pakai links lalu untuk DPS kalian bisa pakai singshue maupun sui nah lalu supportnya kalian bisa pakai support nah kayak gini ini tim mono kuantum tapi F2P kalau kalian butuh dua support kalian bisa pakai sui atau singshue untuk DPS lalu untuk supportnya kalian bisa pakai antara tingyun ingin bisa lalu ada pasta bisa lalu bisa juga pakai si Yuko kalau kalian mau kalian juga bisa pakai hanya tetapi hanya kayaknya enggak guna banget keguna juga karena skill point sudah ada sparkle tapi kalau kalian butuh debuffer kalian bisa pakai vela vela ini worth banget untuk dibuffer jadi dia ini bakalan ngurangin eh dev dari musuh kalian bisa pakai ruka atau guineven ya walaupun gue saranin kalau mau dibuffer F2P kalian pakai vela nah lalu kalau kalian pengen pengen yang satu DPS satu healer sama dua support untuk F2P kalian bisa pakai gini setting yang kayak gini itu DPS lalu dua support nah gini nah singshue ini lumayan pas kalau dipasangin sama sparkle tinggin bisa kita bisa ningkatin atik dari singshue tapi di sini gua nggak udah nggak main singshue lagi soalnya dia gacha mulu ya itu ngabisin poin skill banget tapi kalau ada sparkle kalian bisa pakai singshue untuk F2P nya oke kayaknya udah segitu dulu untuk build sparkle ya guys untuk build sparkle dari pendapat gua sendiri jika kalian terbantu subscribe dan like juga jangan lupa komentar kalau kalian penasaran oke thank you next thank you for watching see you next time and cheese peace you you